Kericuhan juga terjadi saat masa yang tergabung dalam aliansi badan eksekutif mahasiswa sebogor berunjuk rasa di dekat pintu masuk Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka menolak tapera dan diberlakukannya undang-undang penyiaran. Aksi unjuk rasa mahasiswa di jalan Sudirman, kota Bogor, Jawa Barat pada Kamisora, Jawa Naikri, Jawa. Tampak masa aksi saling dorong dan saling tarik dengan petugas kepolisian yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Diketahui, masa hendak menerobos menuju pintu Istana Bogor, namun dihadang aparat yang melakukan penyekatan dengan kawat baduri. Selain bawa poster dan keranda menuliskan nada protes, mahasiswa terlihat melakukan teat rigal dengan tabung bunga di atas karikatur Presiden Jokowi yang diletakkan di atas keranda. Dalam aksi ini, masa menuntut pemerintah untuk membatalkan program tapera yang dianggap memberatkan rakyat. Selain itu, mereka juga menolak RUU penyiaran karena dinilai akan membatasi kegiatan jurnalistik. Repisi undang-undang TNI dan Polri yang menyebabkan tumpang tinggi pengenangan antara TNI dan Polri sahanya itu. Langkah ini memberikan jalan bagi TNI dan rangka menguasai negara yang dapat berimplikasi pada konflik kepentingan yang bermuara pada ototarianisme sebagai terjadi pada masa orde baru. Kedua, pendatapan kejadian tabungan perumahan rakyat atau tapera kebijakan sangat manual kontroversi mengingat waktu itu pendatapannya yang tidak sesuai dengan kurangnya terurgensi yang jelas. Tiga, revisi undang-undang TNI dan langkah revisi undang-undang TNI dan memunculkan stigma negatif akan kepentingan politik yang menunggangi pendatapan RUU ini. Bagaimana tidak dalam draft RUU penyiaran tidak disebutkan secara jelas akan batasan-batasan yang bisa dilakukan dalam aktivitas pers. Usah menyampaikan aspirasinya, selama lebih dari tiga jam, Pak Amahiswa membubarkan diri dengan tertib. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, ANYUS, melaporkan.